Oke ya, kita mulai pelajaran hari ini. Jadi itu kemarin pas yang hari Senin itu kami seumumnya dilatasi-dilatasi itu ya. Padahal yang mis terangnya itu translasi. Ini sudah tulis di WhatsApp ya, di WhatsApp grup. Jadi yang pas kemarin kalau kalian klik-klik sidionya mis ngomong dilatasi itu kalian ganti aja gitu ya. Maksud mis itu mis ngomongnya translasi gitu ya. Jadi ketuker dengan dilatasi yang mis mau terangin hari ini. Jadi pokoknya yang kemarin yang pas hari Senin itu yang pergeseran titik dalam transformasi itu bukan dilatasi tapi adalah translasi. Jadi yang kemarin itu rumus yang tinggal ditambah-ditambah itu adalah translasi. Jadi yang dilatasi mis baru terangin hari ini gitu ya. Jadi ini bukan lanjutan yang kemarin tapi materi baru yaitu mengenai dilatasi. Oke, jadi sebelum kita lihat rumus dari dilatasi ini ya. Kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan dilatasi. Jadi kalau dilatasi itu perubahan ukuran. Kalau translasi kemarin itu kan perpindahan letaknya ya. Kalau dilatasi itu perubahan ukuran. Jadi perubahan ukuran dari suatu bangun di dalam dilatasi itu misalnya kan kalau di contoh gambar ini awalnya itu yang tengah ya. Jadi yang tengah itu adalah yang di sini segitiga ini. Nah, kalian lihat si segitiga yang di tengah, segitiga ABC itu bisa diperkecil. Kalian bisa lihat ya, bisa diperkecil itu jadi segitiga yang kuning di bawah. Juga dia selain bisa diperkecil, dia juga bisa diperbesar. Jadi perubahan ukurannya itu tidak selalu, tidak cuma diperbesar tapi bisa juga diperkecil gitu ya. Nah, dua-duanya itu baik yang dia diperbesar atau yang dia diperkecil ini adalah yang disebut sebagai dilatasi gitu ya. Nah, contoh yang di sini adalah dilatasi terhadap titik 0,0. Kita lihat kayak gimana gitu ya, apa namanya, cara mendilatasi. Jadi kita misalnya Amis ambil contoh titik C. C yang di item itu ya, yang di misgaris yang ini. Nah, C di sini titiknya berapa koma berapa tuh? Ada yang bisa lihat. Titiknya berapa koma berapa sih C? 6 koma berapa? Iya, 6 koma 3 si C. Terus kita lihat pas dia diperbesar, pas dia diperbesar berarti yang ke sini, yang C3 ya, yang dia diperbesar. Itu titiknya berapa koma berapa? 12 koma berapa? Ini kan 12, Y-nya berapa? 6, betul. 12, 6. Nah, kalau kalian lihat, ya dari 6 ke 12, dari 6 kan kita lihat berubah ke 12. Dari 3 berubah ke 6. Berarti itu dikali berapa tuh? 6 supaya jadi 12, 3 dikali 6. Eh, 3 menjadi 6. Ini itu, supaya dia berubah ke sini, dia itu dikali dengan 2 masing-masing, baik yang di X-nya maupun di Y-nya. Gitu. Nah, sekarang kita lihat kalau yang terkecil. Misalnya yang C2 nih, yang kecil itu ya, yang kuning di bawah. C2 itu titiknya berapa koma berapa tuh? 2 koma berapa? 1. Nah, berarti perubahannya dari 6 ke 2, ya, terus 3 ke 1, itu kan artinya 6 supaya ke 2, itu dibagi 3 kan. Sama halnya dengan 3 ke 1, berarti dia itu, kalau kita sebut, karena di latas itu semuanya dilambangkannya dengan perkalian, gak ada dalam bagian. Jadi, 6 ke 2, 3 ke 1, itu artinya dia dikali dengan 1 per 3. Gitu ya, jadi, yang kalau misalnya dari yang diperkecil, itu berarti perkaliannya pasti bentuknya per, sedangkan kalau diperbesar pasti bentuknya gak per, tapi angka berapa gitu. Ya, jadi, itu adalah pengertian dari dilatasi, kalau diperbesar dikali dengan angka yang lebih dari 1, ya, sedangkan kalau diperkecil berarti dia dikali dengan angka yang kurang dari 1, alias pecahan, 1 per berapa, 1 per berapa gitu ya. Oke, sampai di sini, jadi nanti kalau misalnya disuruh menggambar sih, berarti kamu tinggal kita lihat, pakai cara bisa, kalian kali dulu, misalnya awalnya berapa ya, titik-titiknya. Terus, habis itu kalau udah dikali, baru kalian bikin, kalau A dikali, gak usahnya A nih. Kita coho ya, berarti A itu kan titiknya adalah 3, ini kan 3,9. Nah, ini 3,9 pasti, terus habis itu tiba-tiba TIA-nya itu berubah jadi 6,18, yang lebih gede, ya. Berarti sama, itu juga, A-nya itu juga pasti semuanya dikali 2, gitu. Jadi, kalau A, B, C itu semua pasti faktor skalanya sama dikalinya. Nah, sebelum misalnya ngasih rujusnya, ada yang mau ditanya gak tentang penggambaran dari dilatasi? Apa? Oh, gak ada. Ada yang lain mau nanya? Kalau gak ada, berarti mis, lanjut ya, rumusnya. Bentar, kita ganti dulu slide-nya. Nah, ini ya bisa dicek di sini. Ini rumusnya, jadi kalau cuma gak ada gambar, berarti kan kalian harus pakai rumus. Jadi, kalau dilatasi ada 2 macam. Pertama, yang ada, cuma ada skala K-nya. Jadi, kalau ada cuma ada skala K-nya, berarti asumsinya dari titik pusat U, alias titik pusat di 0,0, ya. 0,0 itu bisa juga disebut sebagai titik pusat lo besar, gitu. Nah, ini tinggal, kalau dia pertanyaannya tinggal, jadi, maksudnya tinggal awalnya misalnya titik S, kom X, Y, saat dia dikalikan dengan faktor skala berapa, ya, K, berarti tinggal masing-masing itu dikali aja dengan si skalanya tersebut. Jadi, kalau misalnya ini soalnya seperti ini, awalnya kan dia 3,2. Terus dia bilang didilatasi dengan faktor skala 3. Berarti caranya gimana? tinggal yang depan kan angkanya X-nya pertama 3, kita kali dengan 3 juga, kita tulis 3 kali 3, dikoma sama yang satu lagi. 2 dikali dengan faktor skala 3, berarti tulis lagi 2 kali 3. 3 kali 3 berapa hasilnya? 9, terus, kalau 2 kali 3, 6. Nah, berarti nanti bayangannya adalah, ya, diperbesar yaitu menjadi 9,6. Nah, sekarang kita lihat contoh soalan titik kedua, ya, di titik min 4,2 dengan faktor skala setengah. Gak apa-apa kalau faktor skala setengah, kan tadi kita udah tahu kalau 1 per itu artinya dia diperkecil ukurannya, ya. Berarti tinggal kita tulis aja yang pertama, si X-nya kan min 4 tinggal dikali dengan setengah. Kita tulis, min 4 kali setengah dikoma, satu lagi, 2 dikali setengah. Berapa tuh min 4 kali setengah? Kan dicoret, iya, min 2. Ya, berarti min 2 koma, kalau 2 kali setengah berapa? Satu, kan 2-nya dicoret aja, ya. Berarti nanti dapetnya titik bayangannya adalah min 2 koma, satu. Gitu. Oke, nah sekarang kita lanjut ke yang jenis soal yang ketiga, ya. Nah, ini dibalik soalnya. Jadi, suatu ini dilatasi dengan faktor skala, Kak. Berarti faktor skala-nya kita nggak tahu. Titik awalnya, dia bilang, titik awalnya itu adalah min 1 koma 4. Terus, nggak tahu berapa faktor skala-nya berubah jadi min 2 koma 8. Gitu. Terus, yang ditanya, berapakah faktor skala-nya, alias berapakah k-nya? Ya, yang ditanya itu k-nya berapa? Ini caranya ngerjainnya tinggal gimana? Tinggal kita bikin bahwa si min 1 koma 4 saat didilatasi terhadap faktor skala-nya, berarti kita tinggal nulis aja, kan. Min 1 sama 4 dikali k, ini juga dikali k. hasilnya adalah min 2 koma 8. Nah, kalian boleh milih salah satu. Boleh milih yang atas, boleh. Atau boleh milih yang bawah. Hasilnya pasti bakal sama ya, kalau soalnya benar. Gitu. Jadi, berarti, kalau kita misalnya mis mau pilih yang bawah nih, cara ngerjainnya berarti tinggal gini aja. 4 k sama dengan 8. Ya, berarti k-nya berapa? 8 dibagi 4. Berapa 8 bagi 4? 2. Nah, nanti berarti udah dapet faktor skala-nya adalah 2. Gitu. Oke ya, sampai di sini ada yang mau ditanya nggak? Nggak ada? Berarti lanjut ya. Kita lanjut ke yang kalau titik pusatnya bukan di 0,0. Oke. Oke, kita lihat di layar ya. Nah, soalnya bisa aja dia mintanya bukan di titik pusatnya itu bukan di 0,0. Jadi, ada angkanya ini TP itu artinya titik pusat ya. Titik pusat berapa koma berapa. Gitu. Jadi, perbedaannya kalau yang titik pusatnya 0,0 tadi bisa langsung dikali dengan K. Kalau yang ini nggak, jadi remusnya tinggal K-nya juga dikali tapi dikalinya bukan dengan X langsung tapi dikalinya dengan X min A. Gitu. Ya, jadi tinggal dikalinya seperti itu. Jadi, saat yang B yang si Y-nya juga ini salah nih ya mislulisnya nih. Bukan X min B tapi Y min B. Nah, gitu ya. Jadi, yang keduanya juga faktur K-nya dikali dengan Y min B. gitu loh. Nah, sekarang kita lihat kita lihat cara ngerjainnya aja langsung di contoh soal ya. Misalnya ini ada titik 2, min 3 didilatasi dengan faktur skala 2 dengan titik pusatnya 1,1. Berarti 1,1 itu ini A ini B-nya ya, berarti awalnya ini X terus yang min 3 itu adalah si Y. Berarti tinggal kita kerjakan titiknya itu berarti yang pertama K-nya K-nya itu yang ini si faktor skala ya, yaitu 2 berarti 2 dikali X min A. Kan rumusnya itu? Ini X min A. Nah, berarti dari gimana nulis X min A-nya? Tinggal X-nya itu adalah ini 2 2 dikurang A. A-nya itu berapa? Yang ini yaitu 1 berarti kita tulis 1 itu buat yang pertama. Terus yang keduanya K dikali Y min B rumusnya kan? Berarti K-nya ditulis. K-nya juga sama tetap 2 tapi dalam kurungnya untuk perkaliannya adalah Y kurang B berarti Y-nya min 3 B-nya adalah 1 berarti pas kita tulis jadinya min 3 dikurang 1 Nah baru ini kita hitung biasa cara ngitungnya gimana? Tinggal biasa aja kita hitung ini jadinya 2 dikali berapa? 2 kurang 1 berapa? 1 1 koma nah ini 2 dikali berapa? min 3 kurang 1 berarti kamu punya utama utama ini 1 min 4 betul min 4 berarti baru kita hitung 2 kali 1 itu 2 2 kali min 4 adalah min 8 jadi ntar jawabannya 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 nanti adalah 2 min 8 nah sekarang lanjut lagi ke yang kedua contoh soal kedua sebenarnya sama aja sih cuma kita lihat aja cara ngerjainnya ya faktor skalanya 3 tikusatnya min 2 koma min 3 berarti kayak tadi pertama kita lihat faktor skalanya dia kan rumusnya k dulu dikali x min a berarti faktor skalanya kan 3 berarti tinggal kita tulis 3 dikali x min a berarti x nya itu adalah ini min 4 a nya itu adalah yang depan berarti kita tulis min 4 dikurang nah dikurangnya karena ini min 2 berarti kita tulis min 2 jadi ada kurungnya ya biar gak salah terus sekarang kita koma dengan yang di bagian si y nya yang gini k dikali y min b berarti k nya 3 terus y nya y nya itu adalah ini ya 2 terus b nya itu yang ini jadi 2 dikurang min 3 jadi nulisnya jangan lupa min nya ya 2 dikurang min 3 gitu baru sekarang sekarang kita hitung 3 dikali berapa min ketemu min jadi apa ini kalau min ketemu min plus jadi itu sebenarnya ngitungnya adalah min 4 tambah berapa min 4 tambah 2 kamu punya utang kamu punya utang 4 yang kamu bayar 2 bukan dong kalau min 6 itu min 4 kurang 2 iya min 2 jadi 3 kali min 2 nah yang sebelah sini ya yang sebelah sini berarti 2 ini samakan min ketemu min lagi berarti jadi apa min ketemu min lagi jadinya plus kan jadi sebenarnya dia hitungannya adalah 2 ditambah 3 gitu jadi 3 dikali 2 tambah 3 berapa 2 tambah 3 5 nah berarti hasilnya nanti bayangannya adalah min 6 koma 3 kali 5 adalah 15 jadi jawabannya min 6 koma 15 gitu ya jadi ini apa namanya dilatasi ya nah nanti seperti biasa ada tugasnya ya sama ntar juga miss share videonya oke sampai sebelum ini akhiri ada yang menanya kak mengenai dilatasi direkam ya ada ya oke ada lagi yang mau nanya gak ada oke berarti miss akhir ya semuanya selamat ya ya ya